Intro Halo sahabat cerdas Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang Sistem pencernaan manusia Sahabat cerdas Sistem pencernaan Pencernaan adalah proses pencernaan Yang mengubah makanan Menjadi sari-sari makanan Yang dapat diserap oleh tubuh Proses pencernaan makanan Dibagi menjadi dua Yaitu pencernaan mekanik Dan pencernaan kimiawi Pencernaan mekanik Adalah proses mengubah makanan Menjadi lebih kecil dan lembut Sedangkan pencernaan kimiawi Adalah proses mengubah Zat makanan yang kompleks Menjadi zat yang lebih sederhana Dengan enzim Sehingga mudah diserap oleh tubuh Sahabat cerdas Pada pembelajaran sebelumnya Kalian telah mengenal Organ pencernaan manusia Organ pencernaan manusia Terdiri dari Mulut Kerongkongan Lambung Usus halus Usus besar Dan anus Sekarang mari kita belajar Lebih jauh Untuk mengetahui Fungsi dari Masing-masing organ pencernaan manusia Organ yang pertama adalah Mulut Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan Menjadi lebih halus Agar lebih mudah ditelan Makanan melalui mulut Akan mengalami proses pencernaan Secara kimiawi dan mekanik Organ yang membantu proses pencernaan Dalam mulut adalah Lidah Gigi Dan kelenjar air liur Kerongkongan Kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung Antara rongga mulut dan lambung Kerongkongan memiliki dua bagian Yakni bagian faring dan esofagus Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik Yaitu gerakan meremas-remas Untuk mendorong makanan Sedikit demi sedikit Kedalam lambung 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 mempunyai tiga fungsi utama Pertama Tempat menyimpan makanan sementara Sebelum disalurkan ke organ selanjutnya Dua Memecah dan mengaduk makanan Dengan mekanisme gerak peristaltik Tiga Mencerna dan menghancurkan makanan Dengan bantuan enzim dalam lambung Enzim yang terdapat pada lambung adalah Enzim pepsin, renin, dan lipase Usus halus Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja Usus halus ini terbagi menjadi tiga bagian Yaitu duodenum atau usus 12 jari Jejunum atau usus kosong Dan ileum atau usus penyerapan Usus besar Usus besar berfungsi untuk proses pembusukan sisa makanan Yang tidak dapat diserap oleh usus halus Proses pembusukan di dalam usus besar Dibantu oleh bakteri yang bernama Esteresia coli Selanjutnya Sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi Atau sudah habis nutrisinya Akan dikeluarkan dalam bentuk fesis Demikian tadi sahabat cerdas Penjelasan tentang fungsi masing-masing organ pencernaan manusia Terima kasih telah menonton!